Ya, bismillahirrahmanirrahim Ya, pada kali ini kita akan membahas beberapa soal ini soal yang kita dapati di kelas 4 dan kelas 5 ada soal tentang KPK dan FPB ya nah, ini ada sekitar 9 soal ya, terkait KPK dan FPB namun sebelum, sepertinya di soal ini sebelum menyelesaikan soal-soal KPK dan FPB ada beberapa soal yang menjadi prasyarat ya yang pertama nomor 1 nomor 1 kelipatan bilangan 3 adalah titik-titik kira-kira kelipatan bilangan 3 ini yang namanya bilangan kelipatan bilangan kelipatan bilangan kelipatan nah, bilangan kelipatan itu misalkan contoh, bilangan kelipatan dari 5 5 5 10 15 20 25 30 dan seterusnya terus menaik mengalami penambahan 5 ada pun bilangan kelipatan contoh yang lain bilangan kelipatan 4 4 8 12 16 20 24 dan seterusnya ini bilangan kelipatan 4 nah, yang ditanyakan adalah bilangan kelipatan 3 bilangan kelipatan 3 itu dari 3 ya 3 6 9 12 12 12 ada di jawabannya di C 3 6 9 12 sekarang kita nomor 2 ya beralih ke nomor 2 kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 nah, sekarang ada penambahan kalau tadi ditanyakan kelipatan saja ya, berarti ditanyakan bilangan kelipatan kalau kelipatan 3 kelipatan bilangan 3 berarti penambahannya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ya nah, sekarang nomor 2 itu ada penambahan kata kelipatan persekutuan ya kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 nah, caranya ya caranya adalah kita tulis dulu kelipatan dari 6 tapi tadi, seperti tadi caranya 6 12 18 24 tambah 6 30 tambah 6 36 tambah 6 42 tambah 6 48 tambah 6 54 dan seterusnya nah, sekarang kelipatan 8 8 tambah 8 16 tambah 8 24 tambah 8 32 tambah 8 40 tambah 8 48 tambah 8 56 tambah 8 64 tambah 8 72 tambah 8 80 dan seterusnya nah, karena disini yang ditanyakan kelipatan persekutuan artinya artinya kita diminta untuk mencari bilangan yang ada di kelipatan 6 dan ada di kelipatan 8 kira-kira disini yang di atas di kelipatan 6 dan yang ada di kelipatan 6 dan di kelipatan 8 ada bilangan berapa nah, kita lihat nah, kita lihat ini disini ada 24 yang bawah ada 24 nah, ini berarti kelipatan persekutuan 1 24 berarti kelipatan persekutuannya 24 kemudian kita cari yang lain lagi ini ada 48 di bawah ada 48 ya kemudian ya, cukup ini cukup untuk menjawab apa soal menjawab soal ya disini yang A tidak mungkin karena ini ada angka 1 dan 12 dan yang tidak tidak mungkin ya kemudian 24 ini ada yang C ada 36 karena disini 36 itu ada di kelipatan 6 namun tidak ada di kelipatan 8 berarti yang benar itu adalah D 24 48 dan seterusnya paham ya nah, sekarang ke nomor 3 tadi ingat-ingat ya ini kelipatan kelipatan bilangan 3 berarti ada penambahan 3 seterusnya kelipatan persekutuan berarti kalau ditanyanya kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 dicari yang sama di bilangan kelipatan 6 dan ada juga di bilangan kelipatan 8 sekarang faktor dari 18 ini nomor 3 pertanyaan faktor dari 18 nah sekarang faktor itu adalah apa faktor itu adalah pembagi faktor itu pembagi nah pembagi dari 18 berapa aja 18 bisa dibagi berapa 18 bisa dibagi dibagi 1 bisa bisa dibagi 2 bisa ya 18 bagi 2 9 dibagi 3 bisa dibagi 4 bisa gak gak bisa jangan dituliskan dibagi 6 dibagi berapa lagi 9 dibagi 18 itu sendiri nah kita lihat ya nah ini semuanya bisa membagi 18 nah cirinya triknya ya triknya supaya supaya apa supaya kita bisa mengecek ya apakah jawaban yang kita tulis ini benar atau tidak kita lihat kita cek nah biasanya berpasangan bilangan faktor itu 3 dengan 6 3 kali 6 18 2 dengan 9 pasangan 2 kali 9 18 1 dengan 18 18 1 kali 18 18 nah selalu berpasangan kalau faktor itu maka kita lihat sekarang dipilihan gandanya 1 2 3 6 9 18 1 2 3 6 9 18 ini ada di A sekarang yang nomor 4 faktor persekutuan dari 20 dan 24 nah kalau tadi tanya faktornya aja sekarang faktor persekutuan nah seperti caranya seperti mencari mencari kelipatan persekutuan ditulis dulu kalau tadi di nomor 1 dan nomor 2 tuh ditulis dulu kelipatannya kalau yang ini akan ditanyanya faktor persekutuan berarti ditulis dulu faktornya faktor dari 20 faktor dari 20 berapa aja 20 bisa dibagi 1 bisa dibagi 2 bisa dibagi 4 bisa dibagi 5 bisa dibagi 10 bisa dibagi 20 itu sendiri nah ini pembagi-pembagi 20 itu ini 20 bisa dibagi 1 20 bisa dibagi 2 nah cara mengeceknya seperti tadi 4 x 5 20 2 x 10 20 1 x 20 20 nah sekarang yang 24 kita tuliskan faktor dari 24 1 2 3 4 6 8 berapa lagi 12 dan 24 itu sendiri ini berpasangan 4 dengan 6 3 dengan 8 2 dengan 12 1 dengan 24 itu sendiri kalau dikalikan pasangan-pasangan itu hasilnya 24 nah karena yang dimintanya adalah faktor persekutuan cari yang di atas ini di faktor 20 dan faktor 24 ada yang sama enggak nah kita lihat faktor persekutuan ada 1 di bawah ada 1 di atas ada 2 di bawah ada 2 di atas ada 4 di bawah ada 4 di atas ada ada lagi ya ternyata tidak ada lagi ya berarti 1 2 4 1 2 4 berarti yang ini jawabannya nah sekarang nomor 5 yang bukan kelipatan 6 yang bukan kelipatan 6 nah berarti kita tuliskan dulu kelipatan 6 itu berapa aja 6 12 18 24 terus 30 36 terus 42 48 54 60 66 dan seterusnya nah sebetulnya simple as aja di antara bilangan ini yang bisa dibagi 6 berapa itu berarti itu kelipatannya ini 24 tuh disini juga ada 24 30 nih bisa berarti bisa dibagi 6 tuh ini juga ada 30 60 60 nih bisa dibagi 6 60 berarti ini 44 gak ada disini karena memang gak bisa dibagi 6 44 gak habis dibagi 6 tidak habis dibagi 6 berarti ini jawaban yang bukan yaitu ini faktor dari 51 nah 51 bisa dibagi berapa aja 51 bisa dibagi 1 ya bisa dibagi 3 ya bisa dibagi 3 berapa 51 dibagi 3 nah boleh pakai bagi kurung 51 dibagi 3 nih 5 bagi 3 1 1 kali 3 3 21 disininya 21 bagi 3 7 7 kali 3 21 habis ya berarti disini berarti disini 1 3 17 3 ke 17 ke 51 nah tinggal 1 lagi pasangan dengan 1 itu ya bilangan itu sendiri 1 3 17 51 disini nah sekarang KPK KPK dari 3 dan 5 KPK nah sekarang tadi kelipatan persekutuan sekarang apa dia yang ditanyakan kelipatan persekutuan terkecil KPK itu kelipatan persekutuan terkecil kelipatan persekutuan terkecil nah dari 3 dan 5 berarti kita tulis dulu kelipatannya ini ada beberapa cara ada kita buat cara manual ya cara dasar caranya tulis dulu 3 kelipatan dari 3 atau 3 6 9 12 15 18 21 berapa lagi 24 27 30 nah sekarang kelipatan persekutuan eh kelipatan dari 5 5 10 15 15 20 25 30 terus 35 40 45 50 55 kita sebetulnya kalau ditanya kelipatan persekutuan disini banyak yang ada di atas dan di bawah di kelipatan 3 ada di kelipatan 5 ada sebetulnya ini 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 15 ini 15 ini 30 di bawah ada 30 nah nanti juga ada disana ada 60 ada 45 juga bisa sebetulnya tapi karena dimintanya kelipatan persekutuan terkecil yang kecilnya yang lebih kecil nah disini kan di bawah 30 masih ada maka yang kita ambil ada 15 kelipatan persekutuan meter kecilnya itu 15 berarti ini jawabannya nah cara ini cukup lah cara ini cukup nah gimana kalau yang EPB EPB juga pada dasarnya sama cari faktor persekutuan terbesar 81 tulis dulu faktornya berapa aja 1 3 kemudian berapa 9 27 81 72 pembaginya 1 2 3 4 terus berapa ya bisa dibagi 8 bisa dibagi 6 6 dulu dibagi 6 dibagi 8 bisa dibagi 9 bisa dibagi 12 6 dengan 12 pasangannya 8 dengan 9 6 dengan 12 kemudian bagi nah ini 18 bisa 18 kali 4 72 kemudian 3 dengan 24 36 72 nah sekarang kita nyanyi faktor persekutuan kita cari yang persekutuan yang sama di atas ini ada ini ada ini 3 di atas ada ini 3 di atas ada 9 ada di bawah ada 9 27 di bawah ada 8 nah ini ada 3 1 3 9 persekutuannya tapi yang diminta persekutuan terbesar faktor persekutuan EPB itu faktor persekutuan terbesar faktor persekutuan terbesar terbesar cari yang yang paling besar disini ada 9 ini 9 terbesar ambil yang terbesar yang betul 9 untuk KPK 36 dan 40 nah ini angkanya besar-besar kita bisa menggunakan cara pohon faktor cara pohon faktor nah untuk cara pohon faktor kita tunggu di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati